Halo smart user, dalam video ini kita akan membahas cara bagaimana agar refresh rate pada layar HP kita bisa berganti secara otomatis sesuai dengan aplikasi yang kita buka Cara ini hanya bisa kalian terapkan pada HP yang sudah support refresh rate lebih dari 60Hz ke atas, oke? Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya Pertama-tama silakan kalian download sebuah aplikasi yang bernama Smarthertz melalui link yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi Kemudian jika sudah masuk ke dalam web downloadnya, silakan pilih link Smarthertz non-root apk, lalu pilih download Kemudian jika sudah terdownload, kalian install aplikasinya, kemudian pilih buka, lalu pilih lanjutkan, kemudian silakan pilih next, 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 dan next Lalu di sini silakan kalian checklist, kemudian pilih down Selanjutnya di sini kalian pilih open setting, pilih refresh rate switcher, kemudian aktifkan, lalu pilih izinkan, kemudian kembali Lalu di sini pilih open app setting, pilih baterai, kemudian di sini kalian pilih tak terbatas, kemudian kembali Dan di sini kita akan mendapatkan pesan pop up free trial untuk 2 hari, dan silakan kalian close saja pesan ini Nah jika kalian menggunakan HP Xiaomi dengan ROM UI, pada setelan awal silakan kalian pilih open setting, lalu pilih aplikasi yang didownload, kemudian pilih refresh switcher, lalu kita aktifkan, kemudian tunggu 10 detik, kemudian pilih ok, lalu kembali Lalu pilih open app setting, kemudian pilih penghemat baterai, kemudian di sini pilih tidak ada pembatasan Kemudian kembali lagi, lalu pilih open setting, dan di sini pilih izinkan mengubah setelan sistem Kemudian kembali, dan sekarang kita lanjut ke setelan untuk menerapkan refresh rate di setiap aplikasi di HPnya Nah untuk mengubah refresh rate pada setiap aplikasi ini cukup mudah, di sini kita akan melihat setelan presetnya, yaitu auto Nah mode auto ini adalah refresh rate yang akan dijalankan di setiap aplikasi, disesuaikan dengan refresh rate yang sudah kita atur di menu setelan HPnya Nah jika kita ingin mengkustomisasi refresh rate-nya ini, silakan pilih aplikasinya Kemudian di sini kita akan mendapat beberapa pilihan refresh rate, kita pilih saja sesuai dengan yang kita inginkan Nah jika sudah selesai, kita men-setting refresh rate pada setiap aplikasi HPnya Dan untuk mengecek apakah tutorial ini bisa bekerja ataupun tidak, silakan kalian tampilkan dulu rasio refresh rate di menu opsi developer Untuk mengaktifkan opsi developer ini, kalian pilih tentang telepon, lalu tap beberapa kali pada tulisan bullet number, hingga keluar notif kalian sudah menjadi developer Kemudian silakan kalian buka setelan opsi developer-nya, lalu scroll ke bawah, dan cari lalu aktifkan tampilkan rasio refresh-nya Nah di sini refresh rate pada setiap aplikasi akan berubah secara otomatis sesuai dengan yang sudah kita atur tadi pada aplikasi refresh switcher-nya Nah sebagai informasi, di sini untuk pilihan mode refresh rate-nya akan sedikit berbeda-beda pada setiap HP Di mana aplikasi ini hanya akan memunculkan pilihan mode refresh rate yang sesuai dengan spesifikasi dari layar HP yang kita gunakan Jika memang pada layar HP-nya memiliki rentang refresh rate tinggi yaitu 60, 90, 120, maka pada aplikasi ini akan muncul mode refresh rate tersebut seperti contoh di dalam video Nah jika memang kalian mendapatkan masalah saat masuk ke aplikasi refresh switcher-nya ini, silakan kalian buka info aplikasinya, lalu pilih hapus data, kemudian silakan kalian setting ulang kembali aplikasinya Nah sekian cara untuk mengubah refresh rate di setiap aplikasi secara otomatis sesuai dengan kebutuhan Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya Salam Smart User